Iya, kalau saya sih sebenarnya, nggak ada urgensinya ya menghapus itu. Justru, kalau perlu diubah, menurut saya itu yang perubahannya itu harus dalam rangka memperjelas dan mempertegas ruang lingkupnya. Karena memang kalau kita, ini kan awalnya dari kegiatan didengar pendapat publik di Kemenkopol Hukam kemarin ketika Kabupaten Binkum Pak Lakshwana Kresno Buntoro menyampaikan persoalan ini ya, usulan TNI untuk menghapus pasal perlarangan berbisnis, pasal 39 ayat, karena menyulitkan lah untuk diterapkan gitu ya. Ya, sulit untuk diterapkan bagi mereka. Tapi, kalau saya melihat, contoh-contoh yang disampaikan untuk memperkuat alasan dari usulan itu, itu sebenarnya menurut saya kurang relevan dalam konteks larangan berbisnis yang tertuang dalam pasal 39 huruf C tadi. Kenapa? Karena bagi saya, kalau menurut saya ya, apa yang tertuang dalam pasal 39 huruf C, Undang-Undang 34 tahun 2004 itu adalah aktivitas bisnis bagi organisasi dan prajurit TNI dalam konteks sebagai entitas korporasi gitu ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Kabupaten Binkum itu, yang beliau menceritakan bahwa istrinya buka warung, terus ada prajuritnya yang, apa namanya, menjadi ojol misalnya gitu ya. Itu kan konteksnya adalah sektor informal. Sektor informal, saya kira, sementara yang di, yang tertuang dalam pasal 39 huruf C itu adalah konteksnya entitas korporasi. Terima kasih. Terima kasih.